Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Cobaan, cubaan Terima kasih 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 ni banyak, mudah semua ada depan mata tu sebab orang dulu-dulu ok, sebab bondo tak banyak duit memang tak banyak, jadi tak ada nak lagi-lagi apa yang ada ialah mak ayah kita ok lah tu dan orang kita memang sampai sekarang jadilah penambilan kan, kan, kan jadi bondo tu memang menjadi asas dalam tubuh badan kita jadi kalau ditanya-tanya lah ada banyak sebab kenapa hati tak tenang kenapa jiwa tu krisis jiwa tu saya ada jumpa dengan seorang tuan guru lah tuan guru saya pernah mengadu masalah yang sama saya tak tahulah, kadang kita jumpa orang kita golak-golak ni kan, kita dengan orang-orang campur semua ok, tapi hati ni tak tahu apa masalah, ada bondo tak settle pernah tak rasa macam tu saya selalu tu kan, selalu macam tu nak-nak pula time nampak perempuan lagi lah tak apa hal lah kan kan tengok rumah kan tengok rumah Allah pahal ni kan macam tu kan kita boleh tahu riak muka tu kan jadi kadang-kadang apa jadi torgu ni kata amalkan lempek perkara amalkan lempek perkara insyaAllah tapi sebelum nak bagi lempek perkara ni kan nak tengok apa masalah penyakit hati kita biasanya ada tujuh perkara biasanya ada tujuh perkara menyebabkan hati kita ni tak tanam nombor satu masalah yang paling bosan sekali yang orang susah nak minta maaf dan susah nak maafkan orang macam tu penyakit yang paling bosan tanya balik kadang-kadang dia punya marah dan kan and then orang bawa orang lain dan orang lain dia tak kisah tapi dengan dia tak dapat dan sampai bila-bila dia tak maafkan dia tu ayat orang orang kita kecuali masyarakat dipandang indah ayat dia kan kaedah-kaedah dia susah nak minta maaf dan susah nak maafkan orang kadang-kadang orang tu minta maaf cakap senang lah tak rasa tu ayat dia sedangkan Nabi ajar Nabi ajar suruh suruh minta maaf malahan Nabi ni bukannya minta maaf Nabi boleh minta maaf untuk orang lain Nabi sanggup timah hukuman untuk orang lain tu Nabi pernah sekali Nabi pergi berjalan-jalan Nabi ternampak kat pasar seorang budak menangis budak ni hamba hamba sahaya dia hamba kepada adalah tuan kenapa sadih Nabi dengar dia kenapa duit duit aku ilang duit ilang berapa Nabi pun bagi ganti sonyap dia Nabi pun jalan tengok nangis yang lagi tengok lupa budak tu masih lagi kenapa aku takut aku kena rotan sebab aku dah lambat balik dia Nabi Nabi kata tak apa mari ikut aku bagi dia lepas sampai di rumah mana ni rumah ni rumah Nabi pun bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi tak jawab Assalamualaikum Warahmatullahi pun tak jawab kali ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi pun jawab Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi kawasan ada beberapa orang perempuan rupanya tuan daripada budak ni perempuan bila keluar kenapa kau lambat bagi salam kau tak dengar kau bagi salam sesungguhnya kami dengar kamu memberi salam Ya Rasulullah habis kenapa lambat kami sahaja biarkan kamu mendoakan kami banyak kali dia jawab sampai kali ketiga baru dia jawab jadi bila kali ketiga tu Nabi pun cerita ni budak ni dia takut nak balik sebab takut nanti kau hukum dia kerana dia lambat balik dia takut kena rotan boleh tak kau janji supaya jangan rotan dia ataupun kalau kau nak rotan juga kau rotan lah aku Nabi siap angkit kan suruh rotan Nabi bayang Nabi minta maaf bagi pihak orang dia lambat dan Nabi sanggup timur hukuman bagi pihak orang bayang kan punya lambat menangis perempuan tu tak apa Ya Rasulullah malahan Nabi siap apa ni perempuan tu siap merdekahkan budak tu macam tu sekali lah Nabi lambat hati Nabi ni memaafkan surakah dia ni memang bercita-cita nak bunuh Nabi sebab buat Quraish ni tawarkan duit kalau kau dapat bunuh Nabi dia naik kudu kan naik kudu tak kenapa doket nak sampaikan Nabi tersungku bila tersungku Nabi kata ya lah Nabi tahu dia nak bunuh dia Nabi bihat kali kedua pun macam tu tersungku kudu tu mesti jatuh doket-doket sampai ke Nabi jatuh kudu tu tergelinci lagi akhirnya setelah banyak kali sudah panik dia tersungku dan Nabi kalau kita lepas tersungku terpijak tapi Nabi tak Nabi maafkan dia bila Nabi maafkan dia akhirnya dia pun serena masuk Islam begitu juga dengan Daksur nama Daksur Daksur ni dia pun nak bunuh Nabi dan sekali dia ambil podang dia lotak leher Nabi sekarang siapa yang akan selamatkan kau wahai Muhammad Nabi sonyum dan Nabi jawab Allah bawa ngelotak tubuh badannya bila bawa ngelotak jatuh podang tu Nabi pula ambil podang tu tapi Nabi sonyum dia letak siapa yang selamatkan kau tak ada siapa tak apa aku maafkan kau dia letak Nabi tinggal dia sobatkan kasih sayang Nabi langsung masuk Islam Nabi tak balik kita cubalah aku dah pelompang sikit tak sengaja pam lah ilahlah dan pantang batu musik pipi dia ni contoh lah kan tu Nabi jadi makna minta maaf susah memaafkan pun susah kadangkan tu sebab eh dalam standard persadaraan dalam Islam ni ada dua standard kalau tahu yang pertama nama Ithar Ithar ni biarlah kita susah yang bonteng orang lain sonang terpayah nak buat tu kita susah orang lain sonang boleh buat ya pinjam duit lah dia nak pakai dia nandu 10 ringgit lah tapi takpe nah kau ambil tu and then pandailah dia cari tu rapik tak macam tu tak rapik tau termasuk yang cakap bukan cakap orang kita menolong orang takde sampai tahap menyusah handi kita sendiri tapi tu tahap yang paling tinggi iman ni tu dia sanggup contoh kita dah kumpul duit ada berlaku di Malaysia ni dia dah kumpul duit nak payumrah dapat dah kumpul RM3,5 kawan dia nak pinjam boleh tak dia nak pinjam ambil lah dia bagi akhirnya entah macam mana tak sampai pun orang tu bayar balik ke dia ada orang lain sponsor dia punya murah tu dah tapi kita yakin yakin mana dia yakin masa tu duit tu bukan hak dia dah pergi ke orang kita sanggup tipu memang tak ada adun memang tak ada sebab lopeng ni ubah perangai tu ubah perangai beg duit tu kalau nampak duit basah jangan sayang doreh pocahan boleh pocahan sebab supaya stand by nak tolong orang dalam hati tu kita niatnya dan pocah duit ni sebenarnya nak sedokah nak tolong orang masa tu dah kira niat baik dah kira tu sebab Allah tak lama saya maha penyayang kawan pun datang kita dah pocah dah duit 10 10 kan tadi saya katakan kita makan pocahan ada RM95 Waalaikumsalam aku ninta tolong apa kau nak aku nak berapa kau nak berapa kau nak seratus ambil bagi RM10 RM10 itu okey lah tapi kita bagi dia pun akan fikir alhamdulillah daripada tak ada dia akan fikir ada orang bagi daripada tak bagi macam tu tahap kita macam tu jadi tahap yang pertama tu susah tapi ada tahap yang kedua tahap yang kedua tu nama dia salamatusodri dalam persaudaraan ni salamatusodri ni maknanya berlapang dadu takde bersangkur-sangkur dengan orang takde marah dengan orang itu tahap gitu tu sebab kalau kawan kita tu buat dia tak bagi duit contoh lah contoh dia pinjam duit dengan kita dia tak bayar dia memang tak maaf dia dah lah nak pakai duit osahlah kita marah kan kita marah tapi kalau orang tu berlapang dadu biarlah agak eh belum ada duit dia agak eh ada osok dia bayar bang tak bayar ni agak dia terlupa biarlah kenapa lepang ada orang kan sana orang perempuan ramah kadang bodoh macam tu bawa lagi bukan perempuan pandan indah tempat lain perempuan pandan indah hoky kan kan bab duit memang oh itu jadi hal tu sebab dulu sahabat saya tak ingat siapa nama Khalid bin Apuk dia dah peg duit 200 ribu dirham dia bawa balik mono isteri tanya wahai suamiku kenapakah kau bersedih aku bawa balik duit 200 ribu dirham sorry kenapa aku tak tahu macam mana kita nak jawab dengan Allah nanti tanggungjawab atas duit ni mana kita belanjakan mana kita nak belanjakan duit ni besok Allah ta'ala pertanggungjawabkan setiap satu dirham yang kita belanjakan jangan risau wahai suamiku maka isteri dia panggil orang-orang miskin anak-anak yatim bagi sama sikit bagi bagi akhirnya habis baru sonyum lelaki nak tunjukkan apa daripada zaman Nabi main sahabat sampai zamannya perempuan main peranan untuk settlekan hal duit ni kalau duit banyak tak tahu nak buat apa jangan risau jangan risau bang tahulah saya belajar contoh lah kan contoh jadi makna kata jangan lapang dadut lapang dadut ya minta maaf dan juga memaafkan dan ayat kan selalu kita cakap kau ni maafkanlah dia sedangkan Nabi Nabi pun ampunkan umat kan itu salah sebut dan ramai juga yang menjawab macam ni itu Nabi and then bukan Nabi kalau dongah ke Nabi kuaci arti Nabi Nabi buat baik Nabi buat macam-macam sampai keluar ayat sesungguhnya Rasulullah tu contoh ikutan terbaik kita sobut tadi tujuan kita biar dia maafkan sahabatnya sebab dia ni tujuan dia baik kan tahu kan sebab Nabi tadi memang contoh ikutan terbaik kenapa tu nak ikut kenapa nak ikut yang tahu-tahu ke nak dengar kalau Dan jadi kau dan tak pergi cat kau jangan tu wakil setan setan itu wakil dalam masyarakat ni kau tak iya tau kau jangan kau biar kau jangan mengalah wah dia lah cakap tu wakil-wakil lah tu tapi orang yang baik dia kan cakap sabarlah kau maafkan lah dia lagi sonang jiwa kau iya kita maafkan dia dia minyam gitu dia tak bayar kan dia tak bayar yang tu ada kategori yang lain dia tak nak bayar kita maafkan dia sudah yang tonang kita tak ada hal ada duit ada tak bayar sudah ada dia tu nampak kita nak lagi sebab dia tak tonang nampak tak nah jantul lah hari ni adalah zaman ni orang yang memberi pinjam malu pada orang yang meminjam kita tak tahu macam mana nak minta ke orang yang pinjam dengan kita dia buat yang paling best kali nak tanya tanya apa bila kau nak bayar duit ada kau nak pinjam dengan kau tu tak tahan yang tu soalan tu soalan tu yang paling bisau masuk pinjam lagi panjang karangan nak nyampai hujung nak meminjam bila kita cakap perenggan pertama dah cakap ada kau nak pinjam masuk bila dia nak rayar tu ayat yang paling best takpe lah kalau kau tak ingat takpe lah dia nak dia simpan lah CCTV Mahdan pun aduk tu yang pertama dan ingat dalam maaf memaafkan tu saya nak beritahu dalam masyarakat bila minta maaf tak ada syarat minta maaf nak berbaiklah nak berdamai tak ada syarat baiklah dan boleh maafkan dia dengan syarat itu memang tak nak baik percaya cakap walaupun orang ikut syarat dia tu tetap tak baik saya cakap sebab cerita lapang dada tu dia minta maaf dan kahwin dengan jandu kau dan takkan maaf dan terasuh dia tak rasa marin yang kau pergi bicarakan bini kau berapa ter kat Somban ada satu kes dia 10 seboleh tahun lapang orang tua dia marah bini kau cuba lah tak pasang bek nyamuk kau tak pasang bek nyamuk jatuh tak lak dia kata bini cakap ya lah lapang masak kan pasang lah lapang masak kau nak tololap panisok bersoda jatuh tak lak jatuh kan tanya balik niat ni memang jatuh maksud kau tu bila malam ni malam tu laki 65 tahun bini 60 tahun tak berbaloi tu pokoknya ke penyebab agama ustaz tu tanya apa kena coraya ni cik itulah nak rujuk lah apa sambab eh bek nyamuk lah ilah tak kukuh langsung kan takde syarat lagi satu kalau kita minta maaf ikhlas contoh lah kan kita bergaduh dengan orang kita minta maaf bila kita minta maaf dengan orang saya minta maaf banyak yuk ya lah kalau orang tu tak maaf kan kita ni dah settle dia Allah Ta'ala tak settle tergantung tu laki tu sebab kena ikhlas tu sebab pandang minta maaf tu pandang minta maaf banyak poluk-poluk ingat tu tu sebab tiga Allah Ta'ala akan tanya nekmat amanah ketiga silaturahim nekmat tanya nekmat kita yang kedua amanah apa tanggungjawab kita kojo kita tugas kita sebagai ketua sebagai imam sebagai apa sebagai benda hari sebagai pengusir surau sebagai ketua ketua lorong ketua belia eh jangan main-main ketua belia jaga keluri keluri dia tak datang sesaja tak datang amanah tanya jangan cakap ingat koci-koci koci-koci tak tanya tanya kojo pejabat kan kojo pejabat swasta bukan kojo kerajaan pun kojo swasta macam poto state tu poto state penjabat tu guna untuk poto state minit mesyuarat penduduk dah tak amanah dah tu main pejabat buat balik rumah bagi anak pakai tak amanah koci-koci macam tu pun tanya ini kan pula jawatan menteri iya saya kat jawatan tak kisah lah sebagai ketua semua tanya wakil rakyat tak kira lah dia pembangkang dia kerajaan semua tanya kan jangan main-main jangan risau ini tahunnya jangan risau dia heran dia heran dua minggu boleh hari-hari tapi tiba-tiba hilang lima tahun ini dah musim ini musim dua minggu kempen hari-hari datang kampung tak ada salah lepih dah pegang jawatan lima tahun huyum lah seimbang lah jam-jamnya menyampah tengok tapi ini saya merujuk pada pilihan raya di Afrika bukan Malaysia ok ya jadi maknanya kata bila minta maaf tadi macam tu dan yang kedua tadi tentang amanah yang ketiga silaturrahim barang siapa yang memutuskan silaturrahim tergantung amalan kita beramal banyak tergantung tak sempatih tentulah jangan memutuskan silaturrahim pernah sekali Nabi jalan nampak sekumpulan orang duduk Nabi kata barang siapa yang memutuskan silaturrahim sila tinggalkan majlis ini bangun seorang pemuda bangun tahu yang dia cari makcik sebab dia ingat dia pernah putihkan hubungan dengan makcik dia sodam Nabi rujuk ke dia kemudian datang dia jumpa Nabi Ya Rasulullah aku dah pun minta maaf pada makcik aku aku dah berbaik dengan makcik aku Nabi kata kalau kamu memutuskan silaturrahim bala tu bukan jatuh kek kau tapi seluruh kaum tu kenapek macam tu tu sebab kita boleh nampak bila bergaduh semua masyarakat payah semua masyarakat tu bergaduh ketua ketua contohlah ketua kampung dengan ketua orang bergaduh contohlah kan tak ngam tak nyara pengusir K.R.T. ketua kampung bergaduh dua-dua kita baik dengan dia kan payah nak jumpa dia kau jumpa dia payah akhirnya seorang pilih dia-nya kau jatuh dia-nya dah tak ngam dia-nya tak ngam pacar-pacar-pacar yang tu berlaku tu sebab sampai hari ni kita tak boleh nak tiba Yahudi tu Yahudi tu secait tak ramai sekelumit tak ramai orang ada tapi sebab apa dia kuat sebab dia bersatu orang kita ni tak ada boleh bergaduh bena-bena kocik pun boleh gaduh Allah ni ya kalau tak kena gayo kat surau pun boleh masuk air tu masuk air malam kan kalau paham kan makan makan jamu bagi seorang sikit tukang masak yang beri otang siang tadi sudah mihun untuk dia tak ada dia beri pada siang tadi ha apa lah dan tak nak tolong ni dah tak yang bungkus-bungkus dia punya tak ada ha bayangkan tapi sini tak lah tempat lain tapi bukan mihun kan malam ni kan bukan 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 kan 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 sompek kata nyur jadi maknanya kata dia maafkan lah macam tu jadi salaturahim nak kena jago susah bila apa semua orang susah tu sebetul Nabi Sobat tu satu kaum tu kena Nabi ni bila cakap bono tu kadang tak nampak masa tu zaman kita nampak macam jiran lah sambat tanya Rasulullah siapa jiran kita Nabi kata pek puluh kiri pek puluh kanan pek puluh depan pek puluh belakang pek puluh atas pek puluh bawah maknung sambat kiri kanan faham depan belakang faham atas bawah tu macam mana eh ni pun nak atas macam mana tu Rasulullah kau ikut dia lah rupa zaman kita baru jumpa maaf pakman maknung eh bila sebut pek puluh kiri pek puluh kanan pek puluh depan pek puluh belakang pek puluh atas pek puluh bawah kita kena baik dengan pek puluh kiri kanan depan belakang tu kalau tak boleh baik dengan jiran atas bawah pindah itu eh kita siapa duduk atas pun tak tahu mencurah eh mengamaki hamun celaka betul atas ni kena pun tidak kan tengok tu sebab persatuan penduduk tu selalu di baik majlis baik majlis turun sebab kita kena baik dengan semua kan macam ni tu sebab surau ni takde masalah sebab setiap kali ceramah memang macam ni ramai ok je tu kan semangat imam kan mana tak semangat subuh macam ni ramai hui kan cara golak tu takde harapan dia pun pandang yo ko yo ko ni yo pun sampai boleh tanya yo ko contoh jadi tak apa maknanya cerita tadi selaturahim maaf memaafkan satu dengan yang lain tu satu nombor dua kenapa hati kita tak tenang yang kedua adalah disebabkan oleh jap nak ingat boleh yang kedua adalah disebabkan oleh kita kurang menjaga solat solat tak jago kenapa tak jago solat sedangkan solat itu tiang agama tu sebab saya selalu cakap perjuangan nabi salah satu yang paling utama adalah mentauhidkan Allah bila tanya buat mentauhidkan Allah ni yo tak kita mentauhidkan Allah yo saya tanya betul ke kita mentauhidkan Allah memang tapi kalau dirujuk kepada fakta kes macam tak mentauhidkan Allah Allahu akbar Allahu akbar Pazal Maghrib tujuh hari mencintaimu biar aku jadi penunggu abang bomba I love you suri hatiku Mr. Pilot takde lah tapi pada pukul tujuh tu lah drama Melayu mula bersiaran dan berapa ramai baru-baru dikeluar fakta 7.2 juta rakyat Malaysia menyaksikan mengikuti drama tujuh hari mencintaimu dengan bangga tanpa sadar 7.2 juta tu lah lekor time maghrib tu sebab saya suruh tu tukar waktu eh tukar waktu ku 6 sampai ku 7 selalu saya cakap lekor nak drama drama tak habis-habis syaitan akan kacau kita time 2 lah dalam khutbah terakhir Nabi Nabi kata syaitan dah lama berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar dia takkan suruh kita keluar kamu pun tapi dia tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil yang pun Allah Allah dah maghrib takpe dah sompek le syaitan tu bisik sompek takpun waktu iklan kau semayang tak ambil iklan dia pun semayang syaitan pun bisik tak tak dah habis iklan tak tak dah habis iklan tu macam cowboy semayang dah mulu tu masalah salat salat yang paling kritikal dalam keluarga Islam di Malaysia salat yang paling kritikal maksudnya yang selalu tinggal subuh isya nak ubah keluarga kita jadi ok jago subuh jago subuh paling cantik sekali subuh berjemaah jangan semayang orang perempuan dia ke rumah tu perangai orang perempuan bang 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 biasa dia kajut lelaki tu dia dah selesai semayang dia nyosai tongkuk dia tu jangan kajut bang bang kita semayang sama tak confident yang anak tak confident pergi belajar orang lelaki orang lelaki kena jadi imam ke rumah subuh pun subuh anak ajak anak-anak sekali biar barulah kita kita bayangkan tak tonang hati kita pergi kojo logo tu pergi kojo ni kenapa lah pagi tadi semua semayang subuh dengan anak-anak dan semua subuh macam tu lah lepas tu anak kita pula ya Allah komplit abah semayang subuh tak semangat mana nak semangat masuk bila air kumur-kumur ambil wuduk tu jadi imam Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Waladhal itu tiba dah waladhal ayo dia skip lah kan sebab dengan tu masuk mandi gosok gigi semua segarkan badan lepas tu barulah fresh lurus dah rapat kan safu bapak hebat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim barulah bini tu suamiku dalam hati kan anak pun hari-hari dipaksa paksa payah anak-anak kajut anak kan so anak kajut teknik kajut anak dengan anak mak mentua faham lelaki kita lah anak mak mentua tu cara kajut kajut seolah-olah rumah terbakar bangun api api mana api api dengan kau macam tuan cakap macam tuan cakap biar dia bangun apa ayah wana kan macam tu dah kajut petus semuanya subuh tanpa sodar manalah tahu dengan izin Allah bila kita meninggal besok anak-anak kita dah kahwin yang kita subuh sesama boleh suka sangat bukan apa arwah abang abang dulu tak pernah tinggal semuanya subuh mesti semuanya sama abang selalu cakap nak selamat hidup jangan tinggal subuh jemaah dia yang dapat saham kita dalam kubur dia anak ikut eh kita bagi anak kita ilmu bono yang untuk diikut kadang bono sikit dia tanya mak kalau baca tayat macam masa sebelum nak kip jari tu mak mana sekecil lepas tu dia sampai lah ke orang lain dia sampai lah ke orang lain dia belajar tu daripada kita dia percaya setiap kali dia buat sebab dia ingat apa kita ajar apa kalau tapi kan tengok ada acik sebelah tu cacacania jari cacacania atau kau tanya lah dia apa sebab tak ada apa nak jawab tu macam cacania dia seluruh cacania tunjukkan jangan ada orang dia ikut mana imam duduk cacania ada imam senia imam semua macam 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 orang tapi tapi kita ajar anak jangan ajar bono tak elok kan habas marin mana joget lambak tak puji ceritakan anak 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 boleh lah joget lambak kita yang bagi saham 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 yang tak elok jaga solat solat nanti yang agama nabi sendiri kalau kita tengok apa pun nabi sebut sebut sembahlah Allah dirikanlah solat lima waktu bayangan nabi dah minta banyak kali masa isra ma'raj nabi sembilan kali naik turun naik turun minta diskaun Allah tak lah waktu semayang daripada berapa waktu lima puluh waktu naik turun naik turun sembilan kali naik turun akhirnya tinggal lima itu pun nabi musa kata kau naik lah tak terbui umat kau dah malu dah aku malu biarlah lima lima bersaksilah wahai Muhammad lima waktu ni pun more umat kau nak berit itu ada yang cakap tu nabi patut kau naik sikit lagi itu akal lah tak nak semayang tu kau hajar apa tu nombor telefon nak berburak dengan Allah nak berkomunikasi dengan Allah dua empat empat tiga empat jangan lupa nombor tu kalau empat empat tiga empat tak sampai kan empat empat tak sampai suruh asah sebab pergi kajok malu dengan orang lebih semayang empat tak sampai macam peyaji lah peyumrah saya nak tanya kan kita peyumrah kan kalau tak cukup syarat kena kena apa redam kan kalau tak cukup rukun tak sah kan batal kan acu macam sikit rukun islam kalau tak semayang macam mana nak cakap kawan islam senang pasu macam tu tak kulan berani mengaku islam semayang tidak kan dia lagi taruk period kepada perempuan kadang ada perempuan pun panik tengok lelaki bocor pun bodoh kan sian betul tengok lelaki dia tak apa jenih pakai pad apple tak tahu setahun period tak tanggal anak ilah tahu itu jago itu cerita tiang agama itu solat nak kena jago yang ketiga pucuh kadang-kadang makan benda haram tanpa soda yang soda tahu rasuah tahu benda itu minum marak tahu judi tahu tapi contoh kadang-kadang benda yang subahat ini benda yang nipih-nipih ini contoh pikojo kalau kau makan rezeki haram ni eh polak dan kojo makan gaji bulan-bulan masuk bilo dan makan gaji haram tak ada duit haram tak soda koi kojo gaji sama tapi kojo bezo-bezo orang tu kojo daripada pagi sampai potang kau minum menterdagah sampai potang minum 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 pagi sampai pejabat kadang-kadang tengok phone lu anda tak dalam senarai tugas tak masuk handphone tu siap tulis dia whatsapp time kojo hai sunyi je group hari ni apa kojo kau dalam group whatsapp beri balai-balai time kojo masuk ke dalam senarai tugas tak masuk orang dulu-dulu masuk mula-mula pakai handphone poe kojo off handphone simpan dalam melanci nak telefon kita hal emergency saja telefon main office siapa cakap balik telefon mula-mula contoh kan tak sadar tu sebab termasuk yang cakap ni bayanglah saya cikamah assalamualaikum jadi pada hari ni pap saya balik whatsapp jap eh betul cikamah balik pokojo cikamah balik whatsapp kan contoh kan lepas tu pergi minum 29 nak minum ke mana minum saya minum dia memang ada halakah grup minuman tu ketua bergantung benda siapa buat kereta tu ketua hari ni takde kita kojo ke Panan Indah cik-cik minum ke sini tukar topik lain mana nak minum ni kita minum ke Suramban mak Suramban minum hari minum satu jam balik sampai pejabat jumpa lah orang kampung kau kojo sini dah lama dah lama dia baru lepas minum takde minum tengah hari jumpa dah balik sekolah belum kojo ni jumpa dah balik sekolah balik kudu tak balik kudu tak balik kudu tak kudu tak tiga masuk pejabat orang tak tanya taruk jam Pandan Indah masa bila tak jam Pandan Indah dia time subuh dengan apa yang tak jam lepas tu minum potang lah lagi minum baru masuk dan ponik jam taruk jom minum minum lagi sampai pokok ompek pokok ompek sampai kat meja baru nak start kojo wih pokok ompek ya Allah tak terasa betul kojo memang lah tiba-tiba dia pokok ompek dia kata dah mood nak balik nampak lepas tu kita boleh cakap rezeki kita halal nampak tak tu sebab tu sebab tu sebab temalan mufti 9 Ustaz Nur Azami beritahu persoalan nak kita tanya pada hari ni adalah bagaimanakah nak menghalalkan rezeki yang kita makan tengok tengok balik senarai tugas kita baiknya 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 duit yang bukan tu claim lagi kan claim bono yang tak ada apa malish kau lebih tinggi daripada dia wah apa tempat yang sama hudan tak tahu jalan dan pusing roundabout tu tiga kali contoh ada seorang staff saya dulu lepas tu saya konjol kat Sombat dia baik overtime dia baik overtime dia dah nak pension 2 tahun tak akhir dia baik overtime setiap hari pukul 10 sampai pukul 10 malam saya tanya wah cik Aziz overtime setiap malam pukul 10 malam banyak lah duit overtime ni eh tak tuan saya 2 tahun ni memang saya overtime sampai pukul 10 malam dan saya tak claim kenapa pula takut-takut dulu-dulu ada yang terlebih terkurang benda biarlah mungkin saya boleh bayar dengan cara ni lagi satu topik kojo ni saya dulu dapat berlun dengan bank saya dapat berlun saya dapat saya masuk saya dapat beli rumah ini lah topik kojo tu lah cara saya balik Allah timur lah cara saya balik ni sampai 10 malam malamkan ada hal yang boleh tak baik apa time bayangkan setiap hari tu tak claim saya kata bos pun tak baik macam tu tu je rezeki yang haram aku nak jago tu sebab dulu Ibrahim Adaham pernah didatangi oleh seorang lelaki dia kata wahai Ibrahim Adaham aku nak baik maksiat aku tak boleh tinggal maksiat macam mana maksiat maka Ibrahim Adaham kata boleh kalau kau nak tahu boleh dengan syarat kau boleh jawab 5 soalan ni kau boleh lah maksiat macam mana cara pertama kau cari topik yang Allah tak nampak kau mana datang semua nampak tahu tak apa soalan kedua soalan kedua kau jangan makan rezeki yang Allah bagi makan rezeki lain semual Allah bagi yang ketiga kau jangan duduk di muka bumi Allah cari muka bumi lain ada tak oh ada satu tanah keampang berbuka tak tu siapa punya itu pun Allah Ta'ala punya kan yang kau ompek yang kau ompek kalau malakad maut datang nak cabut nyawa kau kau tangguh kan wahai manusia aku nak cabut nyawa kau macam ni dan sibuk ni kau datang dalam minggu depan boleh tak tak mahu kalau dah tu time mati tentulah dan kemudian yang kelima kalau malekat nak masukkan kau ke dalam neraka kau tangguhkan bagi aku hidup dulu kena ibadah dulu tapi yang ni baru kau tentukan aku masuk syurga ke neraka akhirnya jangankan lima satu pun tak ada jawab kan satu pun tak ada jawab itu dia itu yang ke yang ke yang ketiga orang ompek lah kau ompek ke tiga tak 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 maksud saya tadi hati tak tonang tadi keempat ni empat orang yang catip kena tanya kau dah lah tak mencatip orang tu dia bukan apa sangkut baik lah sangkut baik dia yang zaman nabi ada seorang yang hafal kata-kata nabi ni ayat nabi tak boleh hafal nama Abu Hurairah ni kira gengeng Abu Hurairah lelaki orang enggak lah cuba tanya orang menganggung yang pertama tadi bilang balik yang pertama tadi sebab susah nak maafkan orang yang kedua sebab dia tak jaga salat yang ketiga sebab makan mana yang harap yang ke yang kompek yang kompek adalah daripada aspek hutang hutang tadi saya sebut tadi hutang tak bayar rasa otak tonang hutang ni bukan duit itu sebenarnya macam-macam hutang dan janji dan akan pastikan kau baik dengan dia contohlah kan itu hutang tu walaupun bukan bentuk sifat duit memang tak tonang jiwa orang mu'min sekiranya dia berhutang bila sebut tentang hutang ni kan sebut tentang hutang ada dua kategori ada orang tu kategori tak boleh bayar memang tak boleh bayar dan ada satu kategori ni sengaja tak nak bayar elakkan jadi kategori yang sengaja tak nak bayar sebab orang siapa yang tak nak bayar dia akan dihimpun kena akhirat kelak di kalangan pencuri orang yang mencuri pencuri perempuan pak ni dia duduk dalam kategori tu ke akhirat sok tu sebab jangan kita jangan kita sebab apa bila kita berhutang ada kalunya kita sebenarnya tanpa sada kita mengambil hak orang lain hari ni berapa ramai orang minyam duit tapi tak tak bayar sahaja tak nak bayar ada budak yang pergi belajar tu pinjam duit apa semua yang kesian tak saya marah tu bukan sebab pinjam tu tak nak bayar kesian kek penjamin berapa ramai pensyarah saya tu nak pergi luar negara tak lepih dia jaminan orang jaminkan anak sedaruh jaminkan anak buah sudah yang anak buah saya belajar luar negara bukan yang tak bayar tak balik Malaysia pun duit melampuk macam mana nak tonang dia tu pun tak tonang kita pun tak tonang kan tapi tengok tengok hutang abang mari dah janji kalau dia lelaki tak duk abang kan bela dia jadi sekarang macam mana katokau ni ya nampak lahir macam hutang hutang tak rongga macam mahalam tadi tu kira hutang tu hutang cakap tak tak duk abang berbanyak hutang apalah hutang jando sampai sebil tak tanya saya pun tiba-tiba nak bela jando tu pula kau ni kita kena sayang jando-jando ni contoh lah kan jadi makna kata kita sabut tentang hutang duit benda tu pun boleh menyebabkan hati kita tidak tidak tenang seterusnya yang menyebabkan hati kita tidak tenang adalah disebabkan jangan ingat beli so lama terlupa sekarang tak fahal yang kelima yang kelima yang kelima sebab tak ingat mati nak ingat mati memang kalau nak tenang memang kena ingat mati sebab orang ingat mati ni Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan tiga hal tiga hal apa ni yang pertama dia tidak akan melengah-lengahkan taubat yang kedua dia akan bersyukur dengan apa yang ada dan yang ketiga dia akan rajin beribadah kepada Allah itu dia itu sebab orang yang ingat mati dia akan tenang dia taubat dia hati tenang dia tak ada fikir lain tapi seorang bersajid seorang bersajid kan Abu Lait kata Abu Lait kata jago tujuh tujuh perkara pertama jago lisan gitu mulut gitu bila bercakap kadang bercakap tak sanar kan macam ni macam ni sekarang ni lisan ni ada dua satu lisan berlidah dan satu lagi lisan berjari lisan berlidah yang kita cakap lisan berjari yang bercakap pakai ni pakai jari whatsapp we chat facebook jago fitnah yang paling senang sekali yang berjari tanpa sodar tulisan juga lisan tak jago cakap macam ni dia kata dia kata walaupun dia tak dia kata dalam whatsapp dia kata dalam facebook dia kata sekarang ni kalau buka dalam facebook tak kurang enam ke tujuh fanpage samsul debat yang saya buat satu al-hijrah buat satu yang lagi lima tak sesapa buat siap jawab soalan tak terlayo tu apa pandangan ustaz macam ni lah masa bila dia jawab jago-jago jangan saya kena beritahu ni sebab takut besok dia jual barang tuan-tuan bali nak nak pergi umrah sampai kaya-kaya tak tahu apa takut macam tu orang ni macam-macam saya pun tak tahu nak trace macam mana orang tu takkan nak cakap korang ni boleh berhenti tak buat kerja macam ni kan tu banyak orang buat sendiri dalam playstore tu dalam playstore kan cuba type aplikasi samsul debat dah tu tanya saya pun tidak susu kakao kan tapi setakat saya nampak dia bawa kebaikan dia biarlah kan saya bukan heboh nak royalty ke apa-bunuh tak tahu ni semua yang kawan-kawan saya datang yang jual madu jual malam ni madu tak datang bukan madu saya tau madu lobah kawan-kawan madu tak datang apa lah yang jual madu lobah ke jual minyak wangi semua sahabat-sahabat dia datang dia go ok lah tu dia bukan dia bukan saya pun pun dia tolong jual barang-barang dia cd tu pun saya kata elok tu sebab tolong orang kampung macam orang pokokan takpe bukan youtube one-one ke kampung tu orang tobor youtube youtube tu apa benda cd dia cd dia atau kan youtube dia nak cd dia lagi cd tapi dia tengok samsul tu aduh jadi contoh jadi maknanya kita cerita tadi ingat mati ingat mati kan syukur apa yang ada sebab kita bila-bila boleh mati pasangan suami istri yang naik kereta tu kereta kocik tu tak ada lah pasal apa nak kereta kena impak dia kek tiang mati dia pun tak tahu itu kali terakhir dia jumpa anak dia keluar dah mati macam kita lah anak-anak semua tinggal rumah mak abah nak pergi surau lah bang langgar kek kereta bukan minta tapi contoh macam tu anak pun tak sangkut tu lalas dia nampak mak abah mana kita tahu mati bila-bila masuk dan lebih baik lagi nabi pula nabi minta umur kita jangan panjang-panjang supaya boleh agak lebih kurang sebab nabi sayang kita ya Allah sayang nabi kek kita nabi sayang kek kita nabi kata jangan bagi umat aku umur panjang-panjang kita nampak macam tu kenapa pula biarlah umur kita panjang kan tapi fikir balik supaya kita senang agak umur kita selain daripada insiden selain daripada apa kita akan mati sehari-hari semula jadi biasa biasa umur kita tak ada sampai 100 kalau 60 tahun biasa 70 tahun ekstra 80 bonus 90 gegar baganza kalau 100 jadi manusia tertua ke pandan kan jadi makna boleh agak jadi makna tak payahlah buang masuk dan ni dah tak ada apa dah nak kojar betul tak kita umur 60 dah cakap dan dah tak ada apa nak kojar dah cukuplah tu bini dan dua tu cukuplah contoh perempuan macam ni tak bini dan seorang tu cukuplah kan anak-anak dia tu cukup sekarang dia hidup dia ni lah dia sebab kita dah tahu dah pun hujung bayangkan umur kita sama macam umat Nabi Noh 950 tahun kau berapa tahun lagi naik pencet dalam 700 tahun rumah lama nak tunggu lagi parah kan lagi parah kan iyo macam tu lah keedah jadi tak patut bonah kita tak sayang Nabi kita pun kena sayang Nabi kita tengok sahabat sayang Nabi macam mana waktu Nabi waktu Jibril beritahu Nabi wahai Muhammad ketahui bahawa wahyunya sudah lengkap dan agamamu sudah sempurna beritahulah kepada semua umat selepas ini aku tidak akan turun lagi untuk menyampai menurunkan wahyu kepada wahai Muhammad maka Nabi pun sampaikan bagi semua sahabat-sahabat bahawa sesungguhnya telah sempurna agama kita belum sambut macam tu kami riang semua agama kita telah sempurna Sayyidina Abu Bakar yang sadeh balik rumah tutup pintu kunci mau nangih-nangih dalam rumah Sayyidina rumah yang kenapa dia sadeh ajak sahabat pergi Pakai Umar Sayyidina Sayyidina Abu Bakar wahai Abu Bakar apalah kau sadeh bukan macam tu cakap ni apa-apalah bunyi pilah tu kan ni translate jadi kenapa kau sadeh wahai Abu Bakar manakan pula aku tak sadeh dalam setiap kelebihan tu pasti ada kekurangan memang benar agama telah sempurna bermakna lengkaplah sudah tugas Nabi dan Nabi akan kembali kepada Allah dia tidak akan bersama dengan kita lagi anak-anaknya Hussein semua akan menjadi anak yatim isteri-isterinya akan jadi jandu langsung langsung menangis sahabat menangis bila menangis terdongar sampai ke rumah Nabi sahabat-sahabat dekat rumah Nabi pula kata Rasulullah kenapa tu ada bunyi orang menangis menjorit di rumah semua semua pahit bila pahit pula kenapa ni kenapa bila tanya Rasulullah kenapa kenapa ni maka sahabat pun tanya betulkah Rasulullah dengan sempurna agama ni maka kau akan kembali kepada Allah ya memang benar aku akan kembali kepada Allah menangis lah semua lagi taruk saya di dah berbakar lagi kuat sampai tumbang saya berbakar saudih saya di nali tapi nak cakap saudih betul macam tu lah sayang kak Nabi kita cita kita cita cita tak patut waktu Nabi nak disabut nyawa Nabi sebelum Nabi nak meninggal Nabi tanya aku ada tak siapa kebutan dengan siapa siapa Nabi ada tak kebutan dengan siapa siapa ada seorang lelaki saya tak ingat nama dia yang beritahu ada sekali dia kata lelaki ni datang pemuda ni datang dia kata Ya Rasulullah aku tu ingat lagi masa tu aku nak datang pergi ke kau aku nak cium bau badan kau waktu aku nak cium bau badan kau Ya Rasulullah waktu tu kau dengan tak semene-mene kau terus memukul untuk kau sebab kau nak pergi masa tu dia kata Tepto Nabi Tepto Nabi pukul to kono kek dia bam kono kek badan dia birat tak tu saya tabah birat tapi kono kek dia bila kono dia dia jalan jadi tu Ya Rasulullah kalau begitu pergi ambil tongkat aku tu seperti yang aku pakai tu lah pakai perminta ambil dengan ambil kek Fatimah kek Umar ambil kek Fatimah kenapa sebab dulu Rasulullah pernah ni jadi sekarang ni nak suruh kursus nak suruh balas balik ambil bawa balik datang kan masa tu Abu Bakar kata macam ni kau janganlah pukul Nabi pukul aku pukul aku lepas tu tak mesti Nabi semua macam sandih lah mau nangis-nangis ni sendiri Ali kata kau pukul aku pukul aku kemudian anak cucu Nabi bila datang biarlah kami kau pukul aku sama lah seperti kau pukul Rasulullah kau pukul aku menangis-nangis semua dah lepas tu Rasulullah tak Rasulullah kata biar dia pukul aku Rasulullah dah hangkit dah baju Rasulullah menangis-nangis semua tak rupiah nak cakap lah sandih sudah dia dah rapih dia tahu apa yang Nabi dicium Nabi dia dicium badan Nabi bila cium badan Nabi aku sebenarnya bukan nak balas aku nak cium kau daripada dulu tu sebenarnya lepas tu Nabi kata bersaksilah siapa nak masuk syukur tengok dia tengok muka dia masuk syukur masa tu bila Nabi semua kan pun semua poluk dia cium dia masa tu nak tunjukkan kasih sayang pada Nabi kita macam mana kau ma sayang Nabi tapi sunnah Nabi pun tak baik sunnah Nabi apa yang paling sonang pun tak nak baik sunnah Nabi sonang-sonang tu baik sonyum sonyum sunnah Nabi pun payah belagak senyum kan sunyum apa lagi bagi salam sunnah Nabi Nabi dengan sahabat Nabi beri salam dulu tau bukan kira dia ketua tak ketua dia ketua dia beri salam dulu tak menjatuhkan maruah apa ini baru jadi ketua polak Dan nak beri salam ke kau kau beri salam ke Dan Nabi beri salam sampai kan sahabat-sahabat punya goram dia lah nak beri salam ke Nabi tak rapat setiap kali berburak kan semua dah target nak beri salam nak beri salam mesti Nabi beri salam dulu sampai satu peristiwa sahabat-sahabat menyuruk balik tiang menyurukkan balik tiang sebab nak pastikan dia rapat beri salam baru dia nak sogar Nabi Assalamualaikum Nabi beri salam tak rapat susah benar senang tu pun tak baik istifa pun tak baik berbuduk sepanjang masa lagi lah pantut lah baby kan itu sunnah Nabi Nabi akan sentiasa berbuduk sebab bila kita berbuduk kita dalam mood nak salat tu bila nak salat kita akan jaga dijaga kita berdua-berdua benar-benar tak elok tu kan nampak tak okey lah tu pun payahlah menterarah lah ilah Allah menterarah makan kan makan apa buah tamat buah kurma makan tak buah kurma bilo makan poso ijma' ulama' semua sependapat bulan poso lah kita makan aduh hai makan nak buat bulan poso mulalah nazak kawan tu yesop tayo kan nazak punya tu yesop tayo raya yang meninggal nak sonyap tak bunyi ni dah tahun ni jangan risau bulan lima so bunyi ni lagi so tayo kan dua bondo dua makanan dalam rumah nabi yang memang ada pertama buah tamah kedua madu ingat tu mesej mesti sampai madu 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 biar toram cakap tu maknanya buah tamat dengan madu buah tamat ni paling senang jangan saya marah budak-budak ada budak-budak sekarang dia boleh cakap tu tak biasa lah makan buah kurma eh koram tengok ni kisapa salah tu mak ayah tak biasa suruh ni suruh ni makan buah tamat lepas tu pagi raya ada yang cakap tu weh makan buah tamat memang lah zaman nabi marin mana dah lamang tak ilah Allah nabi so buat apa barang siapa yang meremehkan sunahku haram baginya syamahatku masuk syurga masuk main jangan meremehkan sunah nabi buiklah walaupun sikit nabi punya sayang gitu nabi bagi syarat paling ringan barang siapa hidupkan satu sunahku maka dia sayangkan aku nabi tak cakap semua tau barang siapa hidupkan semua sunahku satu sunahku pun sayangkan aku tu dia tanda cinta Allah cinta Al-Quran tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat tanda cinta akhirat adalah benci dunia melainkan mengambil dunia sekadaran untuk dijadikan bekal akhirat beso maksudnya apa contoh kereta bosah dunia tapi bawa giswa giswa ada peda rumah bosah dunia tapi dalam rumah tu kita makmurkan sebagai tempat penungan untuk mengaji untuk semayang ingat dunia bukan tompek tinggal tapi tompek meninggal faham macam bangla 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 datang Malaysia dia makan sikit membubu nasi membubu membukit lepas tu dia ambil kuah kari tu macam tu makan baru singgit lebih duit banyak berkapuk simpan kirim 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 ke bangla dia manusia paling kayu sekali ke bangla bila dia balik rumah bosah maknanya dia susah kat sini senang biarlah dia jalan pimpin tangan sesama jantan biarlah dia baju balang kalau cakap cakap biarlah polis tak kisah biarlah taruk kojo-kojo borek dia borek tapi mak nak tunjukkan apa kojo taruk-taruk dah ada menunggu dia ke bangla senang macam kita lah bila kita mengajar dunia kumpul duit banyak-banyak rumah basah kereta basah bini basah semua basah sampai itu kan bila semua dah ada akhirnya kita sayang nak tinggalkan dunia itu masalah tapi bila kita rajin tanam sama akhirat ini sama akhirat kita sedokah kita buat kita tunggu untuk akhirat tak sabar nak mati mati so relax itu sebab disebut seramai-ramai manusia yang bersia-sia di atas dunia menyaksikan keindahan dunia akhirnya tersentak tak kalah nyawanya dijemput kerana masa itu baru sodar yang karung bakar nak buat akhirat itu kosong lagi tak ada apa-apa jadi bersyukurlah kita menjadi ahli surau dan ahli masjid syukurlah bukan semua orang tau kita pergi surau semangat macam biasa tapi bukan semua Allah Ta'ala pilih pergi surau melahan ada orang beri surau belum tentu lagi baik memang ada orang cakap jawab macam ni presiden alumni debat Malaysia menjawab macam ni kan poi surau belum tentu baik memang betul tapi ada harapan baik poi disco belum tentu lagi tak baik memang betul tapi belum pernah orang semain jemaah tengah-tengah mengelinjang berjoget jadi biarlah kita ke surau jago tadi tu baru cerita lisan tadi tu panjang ni tujuh buku berapa habis ni boleh letak ni boleh kita cubalah berhenti sebelum aku seboleh agak macam ni pun ada kaki kau jatuh sandar kau jatuh kau jatuh kau jatuh kau jatuh sikit ni pertama jago lisan kedua jago pandangan mata ketiga jago hati ni kita tengah cerita minggu kita sambung balik kau ampek jago jago parut tadi pandangan mata tadi lisan hati itu pandangan pandangan mata jangan tengok benda-benda tak sekarang dalam TV tu kita jangan salahkan TV tu banyak lah rancangan tak elok remote ke tangan siapa macam tu ni fikir banyak channel boleh tokan TV satu boleh tengok forum malam islam TV dua TV tiga TV tiga Al-Kuliah Kulimah Putang hari Jumaat ha ayah lah belum sampai situ dia tu estro wasis tu berpeg jam boleh tengok rancangan pun nasyid lah apa ziki semua tu kan Al-Hijrah boleh tengok hari-hari pun boleh tengok termasuk lah hari kami semalam-semalam malam takde lah takut saya pun tak tengok kan takut tengok tapi tu dah jago jago pandangan mata jago parut jago parut maksud jangan basukkan bunuh haram dalam parut kita kerana malekat Nabi kata malekat di langit dan di bumi akan melaknat manusia yang dalam parut ada bunuh haram selagi mana bunuh haram tu ada dalam parut dan kalau kita mati dalam keadaan bunuh haram dalam parut bersaksilah jadilah kita sebagai bahan apa bahan bakar api ni aku itu dia lepas jago lisan jago hati jago pandangan jago parut jago tangan tangan kita buat apa perbuatan kita buat apa hari ni alhamdulillah nak program malam ni ceramah perdana dan tangan dan tadi sama-sama dan bantu masak ramai-ramai dan tadi dia tak mampu nak masak dia tak tahan asap dia nyapu tek-tek cicak kat dalam surau mana kat kapet tu dan belak tangan dan nyusun sejadah adalah peranan semestinya dan belak tolong-tolong tarikkan tirai tadi yang seorang lagi belak tolong susun selipah ke luar eh susun selipah adik-adik ni mana yang kau cakap cik ni kalau tak ada kajol adik kan kau nampak selipah takut susun selipah tu semua ngadap keluar biar orang tua keluar yang pertama sonang sarung tui keluar yang kedua nabi pun memang susun selipah nabi arah keluar jangan perasan yang susun selipah keluar ni jopun kan nabi dengan jopun siapa lahir dulu nabi lahir dulu tau jopun ikut nabi sebenarnya kita ikut jopun tak dapat pahlaw ikut nabi dapat pahlaw susun bila susun lambik lah orang sini balik dia dah besok berterabu mana pula selipah dah tak kena lah dia kalau berterabu dia kena kalau tu susun dia tak kena kan ok jadi lepas tu jago langkah kaki jago langkah kaki dan juga last kali jago ketaatan taat pada Allah tu jago dapat nikmat dapat pengisurau jago bila saya sebut langkah tu tadi cerita tadi jadi ingat mati langkah kaki kita ke mana ke surau kan setiap waktu pagi je ke surau lazim ke surau sebab mati bila-bila masuk bayangkanlah dalam perjalanan ni ah abang mat kau meninggal lah dia meninggal masa bila tak masa tu dalam perjalanan pergi surau kan elok situ dia meninggal kaki surau ya Allah kaki surau meninggal ya Allah untung eh dia meninggal dalam perjalanan balik tang surau dia sikit parut jadilah sakit parut balik tapi dia penderut surau ok lah makna tampak-tampak yang baik dia meninggal on the way dengan kawan naik pergi urut kan tak elok cerita tu kan ya jadi itu yang seterusnya ok kita balik-balik semula kepada hati tadi tadi mati dah cerita kenapa hati tak tenang yang seterusnya adalah sudah lama meninggalkan Al-Quran Al-Quran ni kena baca baca tu pula mungkin surau dah boleh dah buat macam siapa grup-grup pencen ramai ni grup pencen sini rapih zuhur semain jemaah tu kan duduk ramai-ramai duduk ramai-ramai seorang jadi ketua baca Bismillahirrahmanirrahim yang ketua tu dengan nama Allah yang maha pun pun lah lagi maha penyayang baca tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin ramai-ramai macam segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam sampai Walautmalin Amin selesai satu buku surat besok sampai dulu sambung lagi kan sampai asal sambung lagi sebab dah masuk kita bukan hanya baca Al-Quran tapi kita juga tazakur ingat apa yang ada dalam Al-Quran tafakur fikir isi kandungan Al-Quran dan juga takdabur buat apa yang disuruh di dalam Al-Quran kan sebab ikutkan dulu zaman Nabi dulu Al-Quran bila wahyu turun Nabi sampai ke sahabat-sahabat tu ingat tu hamal lepati tu beritahu ke orang lain pun macam tu tu ingat tu hamal ingat-ingat ingat-ingat amal takde berapa penuh takde berapa tulis takde langsung jadi cuma pada zaman saya Dina Osman kelihatannya petanda-petanda dah nampak orang yang menghafal Quran ni ramai yang meninggal dah tak ramai jadi takut Quran tu hilang maka dicetak Quran tu ditulis tu jadi mushaf mushaf Osman ni tu tu sebab eh jadi kita sekarang ni pula dah hadur tu jangan baca sahaja tu sebab eh kau nak faham apa ada sekarang dah takde sebab sebab tafsir Quran sekarang ni semua dah canggih-canggih ada tu tokat dia ola ngaji kita ola dongak apa hal eh kan baca malahal siap ada tafsir lepas tu ada lah warna-warna ni tajwid eh hukumnya apa ni mat arif ni sukun ni mat iwat itu kan lepas tu ada pula dia adalah kala lain sambab-sambab turun ayat ni ada kisah di sebalik eh semua tu jadilah takde sambab kita tak nak baca tak nak faham Quran ni Al-Quran ni memang tengok pun dapat pahlaw ya ompek perkara yang mana kita tengok dapat pahlaw belum buat lagi tengok dapat pahlaw pertama tengok mak ayah tengok ibu bapa tengok muka mak ayah kita pun dapat pahlaw apatah lagi kita buat baik dengan dia wah mula lah tu lepas ni telefon anak eh kau nak pahlaw tidak kalau nak kau balik ok haa haa macam tu lah lah puasan kau tengok muka mak kau ni haa haa dapat pahlaw kau tu tengok 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 mak ayah kedua tengok pasangan suami tengok isteri dengan kasih sayang dapat pahlaw isteri memandang suami dengan kasih sayang pun dapat pahlaw yang pastinya tengok isteri sendiri kau tengok bini orang dapat dosor wah kan yang pukul ratu dia pun bini bini orang tak dapat pahlaw kemudian ketiga tengok kaabah tengok kaabah pun dapat pahlaw buka TV tiba-tiba nampak orang tawaf tersandar kita tengok ya Allah bilo lah dia dapat pergi sana contoh kan kita tengok dapat pahlaw tengok kaabah apatah lagi kita boleh muka beribadah pulak di sana kumpul 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 duit apa yang kena tipu mana tu sesedara pesan sesedara kita kena tipu yang dah bayar tinggi sabar banyak-banyak tujian Allah kalau Allah dah tulis kita tak lepih manusia itu penyobab biar dia dia menipu dia maafkan kan kita tadi maafkan Allah Allah akan bagi insyaAllah bagi ganti insyaAllah sabar banyak-banyak sabar kita jangan agak gaduh dengan orang sabar banyak-banyak tu yang ketiga kaabah dan yang keampak tengok apa tengok Quran tengok Quran pun kita membaca sabut tentang tadi tentang sabar tadi kan cuba tengok Selina Abu Bakar ada satu ketika tu Nabi datang jumpa Selina Abu Bakar berbual ni berbual dengan Selina Abu Bakar tengah bual-bual datang ke seorang Arab badui dia maki Selina Abu Bakar pumpah pumpah dia bagi tun 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 dia bagi ada ke Selina Abu Bakar bila dia bantai dia balun Selina Abu Bakar ni Selina Abu Bakar pandang dia berhenti dia sambung balik berbual dengan Nabi baik tak tahu lah Nabi sonyum tengok dia Nabi sonyum tengok Selina Abu Bakar sonyum Nabi Arab badui tu dia sambung maki tu tungtang 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 sama Sadina Abu Bakar pandang selagi. Dia pandang. Lepas tu dia pandang orang yang maki dia tu. Pandang. Lepas tu dia sambung berburak lagi dengan Nabi. Nabi lagi sonyum dekat Sadina Abu Bakar. Kali ketiga dia maki. Kali ni Sadina Abu Bakar bangun. Dia tak tahan. Dia bangun. Dia sobut segala binatang yang ada dalam kabun. Semua sobut. Memangnya. Jam tu lah riwayat tu. Maksudnya binatang-binatang yang ada dalam kabun Sadina Abu Bakar. Daripada kambing sampai untar. Semua sobut. Nak maki orang tu lah. Bila maki tu. Nabi bangun. Tanpa bagi salam. Nabi tinggalkan Sadina Abu Bakar. Balik rumah. Sadina Abu Bakar masa tu. Dia puji kawajar. Ni nak beritahu. Suruh ingat. Orang pandang. Kau nak ingat ni cerita. Bila Sadina Abu Bakar kawajar Nabi. Ya Rasulullah. Maafkan aku. Beritahu aku. Apa salah aku. Kau cakaplah. Apa salah aku. Jangan biarkan aku terus bingung. Kau cakaplah. Nabi kata sesungguhnya. Waktu kau kali pertama. Dimaki hamun oleh dia. Dan kau sabar. Bila kau sabar. Malaikat berduyun-duyun. Datang ke topi kau. Mendoakan kau. Kali kedua. Dia maki kau lagi. Dan kau tarih sabar. Bertambah-tambah. Tu yang aku sonyum. Tengok malaikat. Makin ramai. Dia nak bergayut. Senggayut-senggayut. Tunggu dah. Punya ramai eh. Tapi sekali kau maki hamun. Semua malaikat tu menghino kau. Dia tinggalkan kau. Dan tompak malaikat tadi diganti dengan setan. Dia pun bakar lagi. Kau marah lagi. Kau marah lagi. Kau marah lagi. Setan gantikan malaikat. Itu kau nak ingat. Itu sebab setan gomah bila kita gaduh. Tahu. Terutama suami isteri. Macam ni. Kau carai. Bila dia tahu. Itu setan. Ya. Kan nanti. Dia akan menyesatkan mana-mana kocik. Setan kan. Allahu Akbar. Orang yang zan. Allah barallahu Akbar. Ha. Lambik lagi. Sompik lagi maghrib ni. Tapi tu payah. Tak kira tak kira. Kau dia lawan kat setan ni. Dia nak payah gak surau. Dah lambik dah ni. Ha. Pagi. Ha. Pagi lah. Tapi tak apa. Tapi tak sompek tak tidak kat ni. Tak apa. Rakan kedua ketiga pun tak apa. Kau pandai-pandai lah. Berjalan kan setan. Sampai lah. Dah sudah kau semayang. Tak apa. Kau salam ni. Dia bawa. Dia orang kan perasan pun kau tak semayang. Setan ni kau jauh tu. Ha. Main-main. Ha. Lopez tu kalau ada pet semayang pula. Ha. Tu memang setan datang. Jangan risau. Allahu Akbar. Setan pun masuk. Semua. Dia kau jauh dengacau kek rongga-rongga situ. Hidung. Kek telingo. Kek pelipat-pelipat. Dia pun sampai. Nabi dah beritahu. Kalau ada saya punya tu. Dia meragu-ragukan hati kita. Pedulian tu setan tu. Dia tiup ke hidung kita. Gata. Allah. Baru cia-cia-cia ni arah. Heran tadi tak kata dah gauh macam ni. Dah pakai garpu lah. Kan. Lepas tu tengah semayang ni. Kek telingo. Kan air wuduk tadi dah mulut koring tadi. Mulut tiup di angin. Mulut gata. Setan tu. Itu yang sami Allahu liman hamidah. Dia kan. Tompet dia dengan aku. Kan. Kek colas ketiak gata. Aduh. Mulut lah cia ni. Tangan nak naik. Kan. Ketiak. Kecelah kangkang gitu. Paling favorite. Calah punggung. Huuu. Itu favorite. Tompet. Memang tompet lepak utama dia tu. Itu yang kita semayang rasa macam terkontut tu. Allahu akbar sah. Oh. Itu samsul debat dah pesan. Itu setan tu. Setan. 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 Tapi kalau dah membobok bunyi eh. Nah. Kau pergi lah ambil semayang. Kau jangan cakap. Bob setan. Orang belakang. Kau lah setan. Dia kan. Dapan mu kodam. Dia bangun. Bap. Setan. Tak ada. Itu je kau. Jadi itu lah. Jadi. Makna tadi dah. Kau enam kan Quran tadi. Kau enam. Dan yang ketujuh. Saya dah pakai. Tukar cakit saya dah ada. Yang ketujuh adalah. Kenapa hati tak tenang. Sebab kodokut. Yang ketujuh eh. Kodokut. Bahir. Kodokut dengan harta. Kan dah cerita tadi. Macam bangla tu tadi. Bangla tu tadi. Kenapa kita nak kodokut. Banyakkan saham akhirat. Bagi. Orang serakah. Tak ponah miskin lah. Nanti so. Sentiasa dia. Allah Ta'ala. Bagi ganti. Bagi ganti. Bagi ganti. Orang yang kodokut. Makin tak cukup. Itu sebab Allah Ta'ala. Uji muda dengan tua. Uji lapang dengan sopit. Uji sihat dengan sakit. Uji hidup dengan mati. Uji kaya dengan. Uji kaya dengan miskin. Ada orang kayu. Tapi tak cukup-cukup. Ada orang miskin. Tapi cukup. Mak ayah kita. Marin semua susah. Kebanyakan susah. Tapi. Itu sebab mak kita. Mak saya pun cakap. Apa lagi yang tak cukup. Makan pakai semua dah bagi. Cukup tak? Cukup. Dia tak tanya. Apa lagi yang tak ada. Sebab banyak yang tak ada. Kan. Mak ayah kita dah ajar. Kita syukur dengan apa. Kemarin tolu dadah tu. Allah memang yang sodap eh. Memang lauk terbaik dah tu. Kalau tolu dadah tu. Kan. Lauk sayur bening jauh tu kan. Terrapu-rapu dengan sayur tu lah eh. Masa tu sebab tu yang mampu. Tapi hari ni kita cari beli lauk tu. Berkat yang mak kita masak. Itu yang saya cakap tu. Dalam sama pagi Malaysia tu. Oh mak kita ni punya sayang gitu. Dia masak tolu tu pun dengan kasih sayang. Nak bukti kasih sayang yang tolu dadah tu. Tolu dua biji. Kombang satu kali. Ikhlasnya. Kita sampai rumah mak kita. Bana pertama mak kita tanya. Dah makan dulu. Betul tak? Dah makan dulu. Itu yang pertama mak kita tanya. Balik rumah anak mak pun tu. Rumah bini kita lah. Mas kita. Nak makan kau. Itu soalan ni. Nak makan kau. Kecuali orang pandan. Oh mak kita goreng tolu. Boleh kombang dua biji. Dia tolu. Bini kita tiga biji kompot tolu eh. Tahu kompot. Tahu tak kompot. Apa kena? Tak kombang macam mak punya. Senang ni. Lepas ni cuba niat. Dia masak dengan penuh kasih sayang. I love you bang. Tengok bang. Sembijik. Macam lima puluh biji tolu. Tengok bang. Tengok bang. Tengok bang. Tengok bang. Betul niat beli itu. Saya tak cakap semua dah. Ni maknanya contoh. Kan? Jadi cerita pasal tadi. Sodokah. Sodokah banyak-banyak. Sodokah. Betul kata Tuan Guru Harudin tu. Betul. Jangan tunggu kayu pun nak sodokah. Sodokah sampai jadi kayu. Jangan tunggu dah alim pun nak berda'wah. Berda'wah sampai jadi alim. Orang kita ni satu penyakit. Bila kita nasihat kau sebelum nasihat lain. Kau nasihatkan kelongkau kau dulu. Kelongkau kau pun tak betul je. Itu ayat kita pun. Selalu cakap macam tu kan. Jangan ambil pahaman macam tu. Sudah kita pun tak nak togo orang. Kau nak togo orang. Sebab benda tu wajib membetulkan kesalahan. Nabi malin. Pernah Nabi sekali. Dia naik ke atas bukit Safak. Dia panggil semua penduduk Quray. Semua datang. Semua datang. Apa hal lain? Ada yang datang sendiri. Ada yang hantar utusan. Dia hantar wakil. Wahai Muhammad. Apa dia? Percaya tak kalau aku katakan. Di sebalik bukit ni. Ada segerombolan tentera berkuda. Datang. Nak menyerang kita. Percaya tak? Kami percaya. Wahai Muhammad. Maka percayalah. Aku diutuskan untuk menyelamatkan kalian semua. Daripada pindah aku. Maka Abu Lahab kata. Celakalah kau Muhammad. Kalau inilah sebab kau panggil kami semua. Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pak Sedara Nabi. Maka boleh tak cakap. Maka Nabi tak layak. Nak dakwah ke kita. Sebab Pak Sedara pun tak settle lagi. Haa. Macam tu lah. Yang fikir. Jadi kita konon. Bono tak botol. Togu. Then togo. Dan nasihat. Kau tak nak dongah. Sudah. Macam tu lah. Yang cakap. Haa. Kan? Pogilah surau. Ramai-ramai. Kan? Eh kau jaga keluarga kau. Bapa ramai dia keluarga kau tak pergi surau. Haa. Macam mana nak kira tu? Haa. Kan? Takde. Kita buat dakwah ni. Sampaikan dia. Jangan risau pula. Sedokah banyak-banyak. Nabi sedokah yang terbaik. Sedokah ni tak semestinya duit. Tak semestinya duit. Sedokah ni mungkin. Contoh. Dan ni takde bodoh. Dia boleh bagi. Canya lah. Saya dengar penceramah kau mah masak lomak cili api. Kau mah masak lomak cili api. Jadi saya masak satu lauk. Dia pun bagi mam. Ni yang manah ya mam. Bagi ke penceramah tau. Salah satu lauk malam ni. Ya. Imam pun tak boleh usik lauk ni dah. Oh. Tentang. Imam pun tak boleh usik lauk tu. Contoh lah. Kan? Jadi itu. Itu pun satu bentuk sedokah lah. Masak lah. Macam lah kita tengok. Dengan jiran-jiran kita. Kita boleh sedokah baik-baik dengan jiran kita. Jiran ni ada jiran tiga hak. Jiran dua hak. Jiran satu hak. Tahu tak? Tahu tak? Dah tak pernah. Tak pernah nak alih. Okey. Jiran tiga hak. Dia beragam Islam. Dan bersaudara dengan kita. Dia talian darah dengan kita. Jadi dia ada tiga hak. Hak sebagai jiran. Hak sebagai seorang Islam. Hak sebagai saudara. Jiran Islam. Tapi bukan saudara. Ada dua hak. Hak sebagai jiran. Hak sebagai seorang Islam. Yang ketiga. Dia bukan Islam. Tapi duduk di kawasan kejaranan kita. Dia ada hak sebagai jiran. Kalau kita baik keluar. Boleh hajak dia. Tak ada masalah. Datang tau. Oh iya kak. Tapi saya ada ceramah. Buat ceramah-ceramah sikit. Ya kak. Siapa ceramah? Samusul debat. Samusul debat saya datang. Contoh dia kata. Contoh lah. Contoh. Mana tahu dalam dia datang-datang. Dia dengar. Syukur dia dengar siapa kan. Masuk di Islam. Mana tu? Dah kak simpang rengam. Ada seorang YB Cina tu. Dia datang majlis-majlis kat masjid tu. Kak simpang rengam tu. Dia datang. Bukan datang time menjapain hadiah. Time ceramah pun dia dengar. Imam tu cakap. Dia ni memang minat dengan Islam. Tunggu masa nak masuk. Imam tu cakap. Israh Mi'raj ke. Maulud ke. Semua dah datang. Masa tu saya dijemput. Ciamak. Untuk meraihkan bakal-bakan laji. Ha. Lebih kurang berapa orang. 50 kali. 50 orang. Nak jumpa lah. Lepas tu dia bucak dulu. Saya menoakan mudah-mudahan. Semua jemaah pulang. Membawa haji yang mabuk. Mabuk pun mah. Saya khabar pulang mabuk pula. Tapi dia nak nyobot. Jadi saya ciamak. Pertanyaan saya buat tu. Wabi. Dia bukan mabuk. Mabrur. Coba nyobot 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 nyobot. Mabrur. Okay. Mabrur. Tapi dia minat Islam. Nampak tak? Ha. Itu saya cakap. Nabi sendiri. Nabi kalau Nabi masak. Nabi akan lobih-lobihkan. Nabi akan bagi pegang pada jiran dia. Walaupun jiran tu berbangsa Yahudi. Nabi. Ha. Nak tunjukkan. Ha. Nabi biasa masak. Nabi akan lobihkan kuah. Ha. Nak tunjukkan. Kalau kita masak. Lobihkan kuah. Itu pun sunnah Nabi. Ha. Kan. Wah lobih kuah nampak. Sonang. Nak hirup. Tak dapat pahlaw. Ha. Kalau lobih kuah. Ha. Aku sunnah Nabi. Apa dapat pahlaw. Macam tu. Ha. Jadi. Maknanya kata. Sudokah-sudokah lah. Macam duit. Lagi baik lah. Lalu tambung. Jangan lolap. Nabi lor. Dia kan. Sonyum sudokah tu. Kek manusia. Bukan kek tabung. Faham. Ha. Lalu tabung. Sab. Masuk. Ha. Itulah. Sonyum-sonyum. Bapak-bapak dulu eh. Pertanya tu. Satu ni sudokah lima puluh sen dia. Kau ni sudokah lima puluh sen dia. Biarlah lima puluh sen. Yang penting ikhlas. Ngorah tu tak tahan tu. Iyalah. Tapi dua puluh tahun kau sudokah manjang lima puluh sen. Manalah bilal tahulah. Iya kolongkum bunyi eh. Orang lain sudokah soalnya. Pada-pada kolongkum. Pada-ada kolongkum. Mereka tahulah lima puluh sen. Bukan apa. Sudokah ni. Satu lagi. Sudokah. Tangan kanan bagi tangan kiri. Jangan tahu. Maksudnya jangan sobut. Lidah. Surau tu upgrade harga tiga puluh lima juta. Duit dia nak dua lima puluh tu. Tak ada lah. Habis. Padam ke mereka. Ngukit-ngukit buat apa. Orang-orang ingat tu. Jangan ngukit-ngukit. Tolong suami ngukit balik. Kenapa bergaduh ngukit? Ugi. Muflis pahlaw tu. Sampai. Abang buat macam. Saya masak hari-hari. Untuk abang. Malaikat padam. Bui pahlaw masak hari-hari. Padam. Padam. Saya picit belakang abang-abang tu. Abang lenguh. Padam. Saya buat ekupin. Untuk abang. Bila abang sakit tokak. Lanyalah. Padam. Yang paling rugi. Tujuh anak saya lahirkan. Sakit. Sebab abang. Nampak. Pahlaw beranak pun abis. Padam. Tak ke rugi. Nak marah. Marah. Jangan ngukit. Tudek. Sampai hati abang buat macam ni. Abang tak konang jasa saya. Apa pun no eh. Tak nak cakap. Tak nak cakap. Nanti muflis kan. Saya tak nak cakap. Abang fikirlah sendiri. Tak nak cakap. Tengok. Orang lelaki mana dia ngukit. Sebab dia tak tahu nak ngukit apa. Apa pula dia nak ungkit. Macam-macam dia cakap lah. Sonyap lah lah. Dah tak ada. So sonyap lah kan. Ya. Jadi makna kata. Tujuh tu. Sedokah banyak-banyak. Sedokah tak pernah menjadikan kita miskin. Dalam ayat Quran dan surah Imran ayat 52 tu. Belum sempurna kebajikan seorang mu'min. Selagi mana dia tidak menginfakkan. Sebahagian daripada harta yang dicintainya. Maknanya. Sedokah tu bodoh yang kita sayang kan tau. Bodoh yang kita suka. Contoh kan baju tu kan. Yang elok-elok bagi kira orang. Bayangan bangso banji mani urai dulu. Punya toruk bagi kain dalam. Lamo, singlet, buruk. Macam tempek nak buang sampah. Macam tu ke standard kita. Bagi sedokah. Tolong sedaruk gitu. Tu kondai Cino tu. Ada satu Cino tu. Kondai kasut tu. Kasut stok kondai dia. Bagi semua kasut baru tu. Bagi. Sebab dia biarlah. Dia sedokah. Yang lain tu. Kalau kira sedokah lah. Dia bagi sumbangan. Dia kata. Takpelah dia akan bayar. Dan dia tunggu stok baru ke kondai. Licit Nabi. Jeky Chan. Jeky Chan. Jeky Chan. Dia keluarkan duit dia. Dia sumbangkan 25 biji sekolah. Untuk budak-budak miskin. Kek Cino. Setiap satu sekolah. Kosnya menelan belanja. Satu ke tiga juta. Setiap satu sekolah. Long cup. Meja. Kursi. Semua tu. Tapi satu je kunci. Yang menyebabkan dia tak boleh masuk syurga. Walaupun dia boleh jasa besar macam tu. Yang tu. Dia tak ada kunci syahadah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Rasulullah tu tak ada. Kita lah yang ada kunci. Kodaku tak ada masin. Kecuali orang padan. Haa. Macam tu. Haa. Jadi sedokah. Lepas ni tabung. Keluar doang. Lalu. Haa. Macam tu lah. Bagi. 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 Itu semua bahagian ni tu. InsyaAllah. Orang sedokah tenang. Tapi. Biar terasa. Lalu yang tabung kan. Maksudnya sayang kan. Yang sayang tu patut bagi. Pertulah. Sayang kau nak bagi. Zap. Bini mengamuk. Sebab tu duit dia. Dia posan tu ni. Biarlah duit kita. Kan. Haa. Bagi. Mudah-mudahan Allah ta'ala bagi ganti. Macam tu lah. Sonokah ngajiran. Nyaka haa. Asyik goreng. Ya Allah. Asyik goreng. Kau ni susu sah. Alah. Ambil lah. Satu kosong. Tak berbalik. Punya bingai ni jiran. Kau dah dapat kau balik lah mihun. Kau apa kau. Alah. Esok tu bagi mihun. Dua kosong. Lah. Tak. Balik-balik lagi. Bokeh ni. Sudah 30 kosong. Sebulan. Kelih. Dia boleh tanya. Assalamualaikum. Dia nak minta bokeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni nak pergi apa? Oh salah tak malu eh. Nak pergi apa ni? Tak ada. Kalau boleh nak bokeh. Eh aduh. Aduh. Tapi. Allah salah tak faham eh. Ni pulang bokeh kosong. Kosalah. Janganlah jadi macam tu. Orang berbudi kita berbahasa. Kan? Macam tu. Bagi pulang lah. Balik. Dengan adab eh tu. Bagilah. Sudakah yang terbaik. Nabi pakai jubah sahabat kat tu. Cantik baju kaya Rasulullah. Bagilah kat aku. Nabi tengok ni masuk. Tukar. Bagi baju baru tu. Baju kedua pun lawa. Lawa baju kaya Rasulullah. Bagi kat aku. Masuk. Bagi baju kedua. Baju ketiga pun takut. Bagi. Sampai baju kompet. Nabi tahan. Dah cukup. Ini je yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi. Ya. Kita macam tu bagi. Yang terbaik. Tahu. Lawa tudung kat tu. Pelhaya. Baru eh. Baru eh. Lawa. Bagilah kacen. Nampak. Rampai. Bagi tu. Rampai tu. Assalamualaikum. Salam ni. Kuih lapih. Ya Allah. Selayang kau pergi dia. Nampak banyak bahan lah. Kebetulan. Tak jadi. Tak jadi beri orang berapa. Bagi. Bagilah yang elok elok. Jangan bagi yang tak elok. Sudakah. Sudakah yang terbaik. Biar ada maknum. Kan kandang kita bagi setokah. Yang jadi ada maknum tu apa tu. Yang jadi ada maknum tu. Bagi setokah. Sampai kita pun dah terlupa. Orang jumpa kita. Terima kasih bang. Mesti apa. Marin abang tolong saya marin. Apa semua. Bagi saya duit. Apa semua. Alhamdulillah. Anak saya dah habis belajar. Ya kau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kau dah bayar lo enggak eh. Masa tu. Dia tanya Allah. Tak adalah kan. Tak apa. Alhamdulillah tu semua. Allah tak lah. Banyak kau jauh tu. Eden cuma bagi. Apa yang dia boleh bagi. Maksud tu kan banyak bonah pun. Makasih bang. Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan. Dengan tujuh perkara ni. Dapitlah kita. Merawat penyakit hati kita. Yang tak tenang tu. Dan janji saya awal tadi. Ompek ponur. Yang ponur tu pagi. Semua tu lupa. Kalau hati tak tenang. Ompek ponur dia buat. InsyaAllah. Yang pertama. Yang pertama. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Bila kita selawat. Allah dan Malaikat selawat pada kita. Yang kedua. Yang kedua. Jangan lupa. Istighfar. Sebab kita ni banyak doso. Jadi dengan istighfar. Dia mampu. Untuk hapuskan doso. Malahan istighfar ni juga. Salah satu. Dapur sunnah terbesar. Yang Nabi baik. Nabi tak pernah tinggal. Istighfar. Kelebihan istighfar ni. Ramai yang tak tahu. Macam. Pahalua amalan kita. Kan. Pahalua amalan kita. Apa ni. Dalam kitab amalan kita. Ada doso-doso kan. Bila setiap satu istighfar. Terdapat padam. Satu doso. Satu istighfar. Padam satu doso. Jadi kalau kita buat banyak. Katalah doso ni lima puluh. Contoh ni. Contoh. Lima puluh doso. Kita istighfar tu seratus. Padam lima puluh. Mudah-mudahan yang lagi lima puluh. Dia akan buka muka suat semalam. Buka muka suat sebelum. Itu sebab istighfar. Kena istighfar banyak-banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Hati Al-Quran. Sorapkan dalam hati kita. Apa hati Al-Quran? Surah Yasin. Surah Yasin. Kita masa lahir baca. Hanya hari kami. Malam Jumaat. Buat kami malam tu dahal. Alamatnya memang tak baca lah. Minggu tu. Baca Yasin. Lazimkan baca setiap hari. Baca Yasin. Kek handphone mula. Tak Yasin. Baca Yasin. Yasin baca. Biar kurang sepuluh lima puluh minit. Kau gagal pun mungkin sejam lah. Gak? Baca. Jadi baca setiap hari. Jangan gagal. Baca setiap hari. Sekarang jap. Baca. Setiap hari baca. Sekarang-kurang sekali. Nak masukkan hati Quran. Dalam hati kita. Dan yang keampir. Perbanyakkanlah. Hawkil. Apakah itu hawkil? Hawkil tu merupakan khazanah daripada syurga. Yang diturunkan khas. Untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tak dapat. Apa hawkil ni? Itulah dia. Itulah dia. La hawla walaku wa ta'ila billah ilalim wazim. Seolah ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita dah tak mampu. Tak terdaya tu. Biarlah Allah Ta'ala bagi yang terbaik untuk kita. Ingat tak pasal Nabi pergi naik satu tanggung-tanggung priest tu. Mait rush ulang kaji balik ni. Kan tu jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata. Tak pernah aku tengok umat yang paling mesakin sekali umat kau lah. Miskin. Kuih koring. Dah lah umat tak panjang. Ibadah pemalih. Lebih kurang macam tu lah. Nabi Ibrahim cakap. Jadi Nabi Ibrahim kata. Suruh umat kau tanam tanaman ni syurga. Apa dia? Baca lah subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la kuwata illa billah ilalim wazim. Itulah dia. Itu khazanah berasyurga bagi. Jadi amal lah. Ya. Jadi rasanya cukup lah setakat itu. Terima kasih banyak. Kepada pihak jatuh kuasa surau. Kedua sudi mengundang saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Mungkin toif bulan posor. Lain dah ponoh. Jangan minta awal pada itu. Mudah-mudahan ada kebaikan panjang umum. Berazki kita jumpa lagi. Minta maaf banyak. Kalau ada tislap kata terkasar basa. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT. Yang baik itu semua daripada Allah. Dan yang buruk itu datang daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.